Intro Halo para petualang ilmu semuanya, selamat datang di channel Petika Edukasi, bertemu dengan saya Kak Sur. Kali ini kami menyediakan penyampaian materi ajar dalam bentuk podcast. Podcast ini dirancang khusus untuk kalian yang lebih suka mendengarkan daripada membaca atau memperhatikan. Jadi, jika kalian merasa lebih mudah memahami sesuatu ketika mendengarkannya, podcast ini adalah media yang tepat untuk kalian. Kita akan membahas berbagai materi perajaran di sekolah. Jadi, jika kalian ingin terus belajar dan menambah wawasan, jangan lupa untuk subscribe dan like channel kami ini. Dan jika kalian merasa podcast ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman-teman kalian. Gak perlu berlama-lama lagi, yuk kita mulai belajar bersama. Setiap hari kita berinteraksi dengan sistem ekonomi tanpa kita sadari. Misalnya, ketika kalian membeli es krim di warung, atau ketika orang tua kalian membayar tagian listrik. Itu semua adalah bagian dari sistem ekonomi. Jadi, sejak manusia lahir, pasti ada kebutuhan yang harus dipenuhi untuk dapat bertahan hidup. Pada awal peradaban manusia, kebutuhan ini terbatas dan sifatnya sederhana. Namun dengan semakin majunya tingkat peradaban, makin banyak dan makin bervariasi pula kebutuhan manusia. Di sisi lain, alat pemenuhan kebutuhan manusia itu terbatas. Gak seimbangnya antara kebutuhan yang selalu meningkat dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas itu, akhirnya menyebabkan diperlukannya suatu ilmu, yang disebut ilmu ekonomi. Manusia hidup dalam suatu kelompok masyarakat, itu pasti. Gak ada manusia yang sanggup hidup sendirian tanpa saling kenal satu sama lain. Karena manusia itu membentuk suatu kelompok, pada akhirnya membentuk suatu sistem. Sistem sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai interaksi, atau kaitan, atau hubungan dari unsur-unsur yang lebih kecil, membentuk satuan yang lebih besar dan kompleks sifatnya. Jika kita kaitkan dengan ilmu ekonomi, maka definisi dari sistem ekonomi adalah interaksi dari unit-unit ekonomi yang kecil ke dalam unit ekonomi yang lebih besar di suatu wilayah. Nah, unit-unit ekonomi yang kecil ini biasanya itu bentuknya kayak konsumen atau produsen. Konsumen itu sama dengan pembeli, produsen itu sama dengan penjual. Sistem ekonomi yang dianut tiap kelompok masyarakat, atau dalam skala besar, dalam suatu negara, itu tidak sama. Hal ini tergantung dari keputusan-keputusan dasar tentang kepemilikan barang itu sendiri, produksi, distribusi, serta konsumsi yang dilakukan. Dari keputusan-keputusan dasar itu, ada keputusan-keputusan yang lebih diserahkan kepada orang per orang lain di ilmu ekonomi ini tersebut sebagai swasta. Dan ada pula yang harus diatur oleh pusat, dalam hal ini pemerintah, atau siapapun yang mengatur di masyarakat itu, atau di negara itu sendiri. Bentuk sistem di mana keputusan lebih banyak diserahkan pada kemauan orang per orang, ini disebut sistem liberal atau kapitalisme. Sebaliknya, sistem yang serba diatur dan diarahkan oleh pemerintah, itu disebut sosialisme atau komunisme. Tergantung seberapa dominannya pemerintah itu sendiri. Tentu saja tiap pemerintah atau tiap negara itu memilih salah satu dari kedua bentuk ekstrim ekonomi ini. Di antara kedua sistem ekonomi itu, ada juga yang bentuknya campuran. Kita sebut sistem perekonomian, campuran. Jadi, kapitalisme-sosialisme, liberal sosialisme, atau kapitalisme-komunisme, ada seperti apa ya? Banyak. Jadi, campurannya tergantung dari pilihan masing-masing si negara itu sendiri. Perlu dikatahui, masing-masing sistem ekonomi memiliki penggagasnya masing-masing. Banyak pula aliran-aliran yang memunculkan gagasan-gagasannya tentang sistem ekonomi. Baik itu yang lebih cenderung kepada ekonomi kapitalisme ataupun sosialisme. Nah, untuk lebih memahami lebih dalam tentang sistem ekonomi, kita perlu mempelajari perkembangan teori ekonomi. Teori ekonomi itu sendiri adalah kumpulan ide atau prinsip yang mencoba menjelaskan bagaimana ekonomi itu bekerja. Nah, dengan memahami teori ekonomi, kita bisa memahami alasan dibalik keputusan ekonomi yang kita buat setiap hari. Dan bagaimana keputusan tersebut mempengaruhi kehidupan kita dan juga orang lain. Perkembangan teori ekonomi juga mencerminkan bagaimana pemahaman manusia tentang ekonomi berkembang seiring waktu. Misalnya, pada awalnya, manusia mungkin hanya berpikir tentang bagaimana bertahan hidup dari hari ke hari. Namun, seiring berjalannya waktu, manusia mulai berpikir tentang bagaimana menciptakan kekayaan, bagaimana mendistribusikan kekayaan tersebut secara adil, dan bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang terkelanjutan. Nah, dalam episode-episode berikutnya, kita akan membahas lebih lanjut tentang teori-teori ekonomi. Mulai dari teori praklasik hingga teori ekonomi modern. Kita akan melihat bagaimana pemikiran ekonomi telah berkembang seiring waktu dan bagaimana pemikiran tersebut telah membentuk dunia kita saat ini. Jadi, jangan lupa untuk klik tombol lonceng agar dapat info episode baru kita. Sampai jumpa pada episode pembelajaran berikutnya dan teruslah kritis dalam menonton! Terima kasih telah menonton!